Harga minyak dunia terus meroket pasca perang Israel dengan Hamas meletus. Dunia dibuat khawatir akan pasokan minyak sebab perang terjadi di tengah kawasan penghasil minyak, di mana Timur Tengah menjadi penyumbang hampir sepertiga pasokan minyak dunia. Kekhawatiran ini diperparah dengan bayang-bayang Iran ikut terlibat dalam konflik dengan membantu Hamas melakukan serangan ke Israel, mengingat Iran merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Meski begitu, hal itu telah dibantah oleh pemerintah Iran. Adapun, harga minyak mentah per Senin 9 Oktober 2023 waktu New York atau selasa 10 Oktober pagi waktu Indonesia, menunjukkan harga minyak mentah West Texas Intermediate naik 4,3 persen menjadi 86,38 dolar AS per barel. Sementara harga minyak mentah Brent naik 3,57 persen menjadi 88,15 dolar AS per barel. Analis energi Solcafonik menyebut, harga minyak global akan terus meningkat, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran konflik ini akan meluaskan negara-negara penghasil minyak utama seperti Iran dan Arab Saudi. Kafonik memperkirakan, 1,5 pasokan minyak dunia akan tersendat jika jalur di Selat Harmos terganggu. Apalagi, permintaan pasokan minyak dunia diproyeksikan akan meningkat hingga akhir tahun, sehingga kian melambungkan harga minyak. Sebelumnya, harga minyak dunia juga sempat dibuat melojak setelah meletusnya perang Rusia-Ukraina. Pada Juni 2022, harga minyak meroket hingga 120 dolar AS per barel. Namun pada Mei 2023, harga minyak berangsur turun menjadi sekitar 70 dolar AS per barel. Terima kasih telah menonton!